Inilah surat kepada orang Ibrani, pasal 13, nasihat dan salam doa. Lanjutkanlah sikap saling mengasihi dengan kasih persaudaraan yang sejati. Jangan lupa bersikap ramah terhadap orang yang tidak dikenal. Sebab dengan berbuat demikian, ada beberapa orang yang telah menjamu malaikat di luar pengetahuan mereka. Ingatlah akan orang-orang yang dipenjarakan. Ikut sertalah menanggung penderitaan mereka, seolah-olah saudara sendiri berada dalam penjara. Ikutlah merasakan penderitaan mereka yang diperlakukan sewenang-wenang. Sebab saudara tahu apa yang sedang mereka derita. Hurmatilah pernikahan serta janji-janjinya, dan hendaklah saudara murni. Sebab Allah pasti akan menghukum orang yang tidak bermoral atau yang berzinah. Jauhkanlah diri saudara dari cinta akan uang. Hendaklah saudara merasa puas dengan apa yang ada pada saudara. Sebab Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan dan menelantarkan engkau. Karena itu, kita dapat berkata tanpa bimbang atau takut, Tuhan adalah penolongku, dan Aku tidak takut akan apa yang dapat dilakukan manusia terhadap Aku. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin yang telah mengajarkan firman Allah kepada saudara. Renungkanlah segala kebaikan yang telah dihasilkan oleh hidup mereka. Dan usahakanlah untuk beriman kepada Tuhan seperti mereka. Yesus Kristus tetap sama, kemarin, sekarang, dan selama-lamanya. Janganlah saudara tertarik akan ajaran-ajaran baru yang aneh. Kekuatan rohani saudara berasal dari kasih karunia Allah. Bukan dari peraturan ibadat tentang makan-makanan tertentu. Suatu cara yang tidak mendatangkan faedah apapun kepada mereka yang telah mencobanya. Kita mempunyai sebuah mezbah, yaitu salib, tempat Kristus dikurbankan. Tetapi orang yang terus mencari keselamatan dengan menaati hukum-hukum Yahudi, tidak dapat memperoleh pertolongan di mezbah itu. Menurut peraturan hukum Yahudi, Imam Besar membawa darah binatang sembelihan ke dalam tempat kudus sebagai suatu kurban karena dosa, lalu tubuh binatang itu dibakar di luar kota. Itulah sebabnya Yesus menderita dan mati di luar kota, di mana darahnya menghapuskan dosa kita. Karena itu, marilah kita keluar dari kota menuju kepadanya. Artinya, keluar dari keduniaan dan rela dihinakan untuk menderita bersama dia di sana dan menanggung kehinaannya. Sebab dunia ini bukanlah tempat tinggal kita, dengan penuh pengharapan kita menantikan tempat tinggal kita yang kekal di surga. Dengan pertolongan Yesus, kita terus-menerus akan mempersembahkan kurban puji-pujian kepada Allah dengan jalan menyampaikan kemuliaan namanya kepada orang lain. Janganlah lupa berbuat baik dan memberi bantuan kepada orang yang berkekurangan. Sebab kurban-kurban demikian sangat menyukakan hati Allah. Taatilah pemimpin-pemimpin saudara dan lakukanlah dengan rela apa yang diperintahkannya. Sebab tugas mereka ialah menjagai jiwa saudara dan Allah akan menilai hasil pekerjaan mereka. Usahakanlah supaya mereka dapat memberi laporan kepada Allah tentang saudara dengan suka cita, bukan dengan duka cita. Sebab kalau demikian halnya, saudara juga akan menanggung akibatnya. Berdoalah untuk kami. Sebab hati nurani kami bersih dan kami ingin supaya tetap demikian. Saya memerlukan doa saudara terlebih-lebih sekarang ini supaya saya dapat segera kembali kepada saudara. Moga-moga Allah damai sejahtera yang telah membangkitkan Tuhan Yesus gembala agung segala domba dari antara orang mati memperlengkapi saudara dengan segala hal yang saudara perlukan untuk melakukan kehendaknya melalui darah perjanjian kekal di antara Allah dan saudara dan moga-moga melalui kuasa Kristus ia mengerjakan di dalam saudara segala sesuatu yang menyukakan hatinya baginyalah kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, dengarkanlah dengan sabar apa yang saya katakan dalam surat yang pendek ini. Saya ingin memberitahukan kepada saudara bahwa saudara kita, Timotius, sudah dibebaskan dari penjara. Bila dalam waktu yang dekat ini ia datang kemari, saya akan menyertai dia berkunjung kepada saudara. Sampaikanlah salam saya kepada semua pemimpin saudara dan segenap umat Kristen di sana. Saudara-saudara seiman dari Italia yang berada bersama saya di sini juga mengirimkan salam. Semoga kasih karunia Allah menyertai saudara sekalian. Sekian. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.